Ini bakal di zoning abis-abisan harusnya sama Finn. Tapi di sisi lain, IFMOS Legends harusnya concern sama link dari Albert. Harusnya. Udah ya. Udah, udah. Iya maksudnya itu. Dengan adanya link dari Albert, berarti dia juga concern sama Yusin Sin. Maksudnya gitu. Udah link. Udah. YSS. Ya kan? Oh, Yusin Sin. Yes, YSS-nya itu harus di concern juga. Kenapa? Di sisi samping. YSS-nya itu bisa ditaruh di mid. Sampingnya dia bisa pakai. Kari. Dengan tebal-tebal kayak gini kan. Dia pakai kari. Dan kenapa gak sih Albert pakai Yusin Sin? 100% win rate. Dan langsung dibuang oleh Evo Stoysion. Seperti kudugong. Seperti yang udah kudugong. Dugong mah itu ya, whisking ya. Benar juga. Nah, dari sini Ar-Arkihoshi. Bisa dibilang mereka udah mengamanin ini untuk reksi itu. Parsa. Reksi Parsa. Tapi kalau reksi Parsa, diamanin mereka dapet kagura. Eh, dapet Selena. Chang'e juga. Selena. Tapi kalau Chang'e ini agak berat banget sih. Parsa-nya, oh amanin Selena aja. Paksa dia ambil Chang'e. Kalau enggak, Parsa. Kar... Wain-wain. Oke, Reku sih ngomong ada core lainnya dari PostLegion. Seingat aku, itu dari Rekat itu dia punya win rate. Enggak bagus sih. Wan-wan enggak bagus. Tapi dia masih concern. Oke, ini respect loh. Ini mereka target band yang bisa dibilang mereka enggak mau terganggu dengan pergerakan dari Wen-Wen. Alpha. Is online. Ruby. Ini bisa abang-abang menjadi salah satu counter dari seorang Chao. Pemilihan hero yang bagus dari kedua Blatif. Ini seru banget. Gila. Ini bisa dibilang counter meng-counter draft menjadi satu. Itulah El Clasico. MBL Indonesia memang ya spesial banget. Apalagi ini akan ditutup dengan El Clasico Ruby. Offender yang sangat kuat. Punya CC yang hebat juga dengan I Am Offended-nya. Nggak lupa susah banget untuk nge-tag down Ruby. Sementara Archie Housie. Mereka juga harus memikirkan gimana caranya mereka udah punya damage dealer yang sangat besar. Tapi Mia, wah akhirnya munculkah di MPL? Karena dari kemarin, dari minggu ini, sejak Mia dikeluarkan, apakah akan diambil oleh Archie Housie? Esmeralda Mint kalau begitu ceritanya. Oke. Mia! Mia is real! Ini dia. Mia pertama kali keluar. Di MPL Season 6 Regular Season dan menjadi penutup match. Ada Mia. Hmm, Budi Monster. Ini berarti ini ya, kalau misalnya aku Soto ini. Ini harusnya... Harusnya itu Esmeralda Mint. Harusnya. Kupatek. Oh, Polkup... Itu si Polpa itu punya abang. Namanya Volva. Oh. Nah, abangnya pernah bilang. Apa tuh? Popol dan Kupal di samping itu kuat. Dan akan dilakukan oleh Archie Housie. Sebelum... Meta Hyper Carry selesai dibilang. Tapi enggak. Oh, tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya, Volva katanya ya, kata KP-nya sih. Jangan Volva yang pakai. Oh, iya juga. Polpa pakai apa aja kalah. Ini lemon yang pakai kayaknya. Lemon yang pakai? Oh, banyak lemon yang pakai. Enggak tahu, kata Profesor dia di samping. Tapi kalau menurut aku, bakal di meat sih. Dan meatnya itu Esmeralda harusnya. Atau enggak? Gini, meatnya itu Mia. Meatnya Mia, side-nya Esmeralda. Antara itu bisa ditukar sih ya. Udah pasti itu sih pilihnya aku. Aku sih so tahu ya. Namanya juga Ranger Mas. Bukan Esmeralda yang tinggal. Soalnya kalau yang di tengah, dia bisa rotasinya cepat mau naik. Bisa dibawah, bisa. Kalau Mia mungkin agak gigit pasif enggak sih. Dia bakal ada di gold lane seharusnya. Kalau dari Marksman. Karena sekarang Marksman harus tajir cepat. Dan kalau menurut Mia tuh enak banget buat ngancurin gold shield-nya. Tuh kan Mia nya meat. Soalnya kenapa, Budi? Alpnya ngilang. Mia itu punya ultimate meat paling keren. Ngilang. Ngilang. Natalia juga sih. Ngilang juga. Tapi Natalia kan udah mendara daging ya. Bawaan lahir. Kalau Mia kan enggak bawaan lahir. Dan ini dia sama berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua. Di game pertama, El Clasico. Penutup match dari singular season 6. Bersama dengan Clara Mozart. Dan juga Ranger Emas. Dan kita adalah dua jomblo. All right. Back to the good. Ya Allah. Ya karena di tengah ini rame banget. Ternyata benar seperti yang diduga oleh Ranger Emas. Kalau Albert-nya berada di mid lane. Dia mau cepat-cepat untuk clear minion. Dan di arah atas. Finn seorang diri bertemu dengan main dragon. Bersama dengan Wan. Udah ada sticker E-Boss. E-Boss dari seorang Finn. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan. Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner. Ya kan. Tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah aku dugong. Kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out. Ke arah Red Buff dicari semua. Lihat tuh. Ternyata Wan-nya belum mengambil red dan juga Blue Buff. Kali ini tertipu. Bukan tershaiduk. Tapi tertipu Bode Mongstar. Ya dan Finn mulai melakukan agresif flingnya. Ngerusuk araya jungle. Tapi Finn harus berhati-hati. Diga member dari Evo Saiyan akan langsung membawar pardis. Finn mencoba untuk kabur flickernya. Berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-comit sama Wan. Kita lihat R7 langsung mengganggu bergerakan R.E.K.T. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share kasih tau. Karena 200.000 like kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek pakai boxer. Dan di pipi tuh lipstik ada Evo dan juga RR.E.K.T. Aduh gak mau lihat tapi dari sengah. Ternyata di sini mulai masuk ke darah depan. Bajan mencoba untuk melakukan bergeraknya lewat dan first place. Sudah didapatkan oleh Ivo's Legion. Yes bener-bener dan kalian bisa nonton MPL baru sama Marsha Fisina. Juga pudi banget dibalikkan keadaan video. Maksudnya gak punya flicker lagi. Dikaru ditabrak. Bajan akan ada 2 poin kill di amankan oleh Ivo's Legends. Dan 2 poin. Ivo's Legends take 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari Ivo's Legends. Tiba-tiba ada berotasi di area tengah. Dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini. One begitu nyaman. Dia udah gak dapetin 2 poin kill. Farmingannya pun sangat nyaman. Akan sangat tepat dari dia. Bawa R7 pun hampir saja. Tersolo kill oleh Rack. Dengan rubinya Amovend. Sudah dikeluarkan dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield. Di area yang bawah. Mau tajir. Mau tajir. Mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert. Tapi lihat debet dari seorang Albert. Dia curang. Albert punya bayangan. Walaupun bukan bayangan mantan bisa berdua dengan stack limanya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn. Dan lihat Budhe Monster. Kali ini niat attack speednya. Cuang buangin. Cuma betulnya masa gak seperti halnya sepedah dahulu. Setelah di revamp. Niat banyak banget dipakai di ranked. Dan sekarang di area atas. Ada pergerakan dari Evo's Legend. Tiga membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga. Evo's Legend gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka. Mengganggu farmingan dari core milik Evo's Legend. Tapi Lemon kali ini bakal coba-coba. Serang waktu udah tergigit. Kalinya bakal coba mendapatkan satu standar. Ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Rack. Si gak akan ada follow up. Tapi lebih memilih untuk turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita tadi lihat turtle by Mandiri Camp. Yes dan langsung saja disamperin. Disambangi oleh Evo's Legend. Langsung saja mau berperang disini. Sim sudah meluangkan dari Falling Tarmonia. Fender X-Rack dia terlalu sakit. Fender Agud dengan Barasirisaurus tapi tak ada diamankan. Di sisi depan banyak duel yang sudah keluar. Rack yang terbangkan coba dasar. Ada divan di sini. Warp teman-teman dapat retorasi. Lihat damagenya banyak selapan. Oh my God. Suka sampai keceburkan. Oh my God. Pertarungan yang begitu panjang. Tapi belum ada yang tumbang sama sekali. Evo's Legend menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu. Arar QHC belum menemukan damage yang tepat. Karena Albert masih butuh farming. Masih butuh item revitalize. Dari seorang bajan menyelamatkan dirinya. Yes, benar banget budemoksa. Lihat fight yang gak ada habis-habisan. Tapi belum bop dari seorang Albert. Sorry tuh saya harus diamankan. Lihat. Mianya udah mulai duduk. Pada ke arah belakang. Tapi di arah depan. Udah mulai coba dapetin satu buah. Turendera Topland. Reksi masih berubah jadi buruk. Buruknya masih bisa terbang. Ternyata gak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah Bottomland kita budemoksa. Iya, tapi tadi sangka Evo's Legend mereka bermain objektif gaming. Dan langsung ditelan. Dilepehin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. Tiga poin kill baru saja didapatkan oleh Evo's Legend. Ini baru menit empat. Tapi pabar perangannya dimana-mana. Dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa tali kulurnya. Maju mundurnya begitu apik. Mereka paling tahu kemampuan satu sama lain. Dan sayangnya kali ini error QZ. Mereka agak dibawa Evo's Legend dari segi Night World. Dari segi kill. Belum menghasilkan sama sekali. Karena mereka menunggu waktu yang tepat. Event Ture juga. Dan lihat kali ini. R7 menurutnya coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap Turendan Budhe Mongstar. Ingat. Budhe, Budhe, Budhe. Tiga poinnya diamankan oleh One. Bukan oleh yang lain. Bukan cepat terkigit reaksinya. Tapi Turendan lebih dahulu. RKT menunjukkan arah seorang Levan. Bukan cepat di hajar. Bagaimana beli ke FN. Dan setelah kanan belakang. Bajan mencoba mengejar. Di samping sepiring tetangga. Ternyata emaknya marah. Dua yang terkena belum ada. Dan Bajan masih bisa selamat. Nggak bakal di komen sama R7. Karena Bajan udah ngelempar FN. Tertangga kali ini. Yes. Semua resursusnya sudah dikeluarkan. Tapi Evo's Legend. Dan mereka nggak mau overcomit. Mereka ngerti banget. Korum mereka belum siap. Tapi ternyata Levan di rebawa. RKT menggunakan apa pendetik. Tengah sangat baik. Tapi W3 ke Dera 7. Anne langsung mengejut ke Rek. Rek gak akan bisa bertahan. Dan Albert. Finally. Ngedapetin poin kill. Untuk RRQ Housie. Poin kill pertama. Untuk mereka. Dan telur sudah pecah. Kali ini nafas lebih segar. Untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu. Dia dapat satu poin kill. Dia bisa mendapatkan Farmy di arah midline. Dan F7 di arah bottomline. Juga seperti yang akan mencoba. Untuk mendapatkan satu turun. Meskipun begitu. Evo's Legend dapetin. Tartal nyabai mandiri tadi camenya. Langsung menuju ke arah objektif gaming. Tapi lagi dan lagi. Ada satu korban. Dari Evo's Legend. Finn mencoba untuk kabur-kaburan. Teman-teman yang nggak bisa. Untuk melakukan backup sama sekali. Finn masih sepertananya. Tapi saya tak bisa. Terlalu lama. Albert dari belakang. Free hit banget. Bajan memakan damage terlalu besar. Ravetal Ice. Bisa menyelamatkan dirinya kan. Karena tinggal satu para HP. Kalian lihat hijilan. Di muka di lepen dan one. Bagaimana di shatter. Tapi tidak masih ada scene. Masih main dragun di depan sana. Dapat scene lemon. Lemon tak kalian. Banyak yang bertumbar. Dan R7. Dua yang fregen. Lihat burungnya ketendang. Aduh sakit R7. Harus mundur pada pangsa. Beauty fight menelamatkan dirinya. Reaksi kembali saja. Sudah cukup puas untuk men-takedown. Banyak sekali dari R&Q Hostie. Albert. Nggak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin phone light moon lainnya. Tapi itu nggak cukup. Dan ditabrak. Diseruduk di area bawah. Dan Evo Station mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi pendragon sudah jadi kicil. Udah jadi dino kicil. Dia harus pulang. Dia harus mengamani stack-nya terlebih dahulu. Karena kalau tidak. Dia memang bisa ngamani pico. Tapi bajan di garis depan. Bukan cuma ada pendragon S3. Seorang reksi. Mengusir mundur. Membuat red buff dari seorang tim. Anarchy Hostie. Bukan bisa diamankan oleh seorang wan. Anak-anak dari PONTD. Mengamankan red buff. Iwani. Dia benar-benar nge-lead game ini. Dari segi level. Udah level 11. Sedangkan dari RRQ OC. Baru level 9 dari Albert-nya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan. Dari segi level. Kita bisa ngeliat. Bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari RRQ OC. Dia udah punya wind talker. Dia udah punya wind talker. Tapi kali ini lihat. Handless battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Handless battle jadi 5.700. Berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat. Di lead game Mia bakal bisa snowballing. Udah mereka juga punya semeralda. Mereka juga punya S7. Apa yang di lead game? Ini reaksinya kalau gak bisa jaga posisi. Satu kali tendangan ke burung reaksi. S7 bakal bisa tumbang. Dan turtle kembai mandiri. Bangka melihat Wan sudah mencoba. Mendapatkan satu buah turtle dan RRQ. Terima kasih. Bagaimana di amat dengan Bude Monster. Ya sudah sendirian di area bottom lane. Langsung saja dihajar. Waywolf sering muncul ke arah RRQ. Dalam bahaya. Dan semuanya lah semua border. Terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah belakang. Lihat Albert-nya Bude Monster. Mau dikejar-kejar ke arah. Wan akan reaksi dan juga Wan sudah hadir di sini. Lewat begitu loh. Semuanya sudah digunang. Bliker digunang tapi pinter sikir di arah belakang. Mau kabur ke mana karena Evo's Legend mengamuk. Dicatar zakar. Digigit-gigit semua pemain dari Evo's Legend. Gila Lemon pinter banget. Dia tahu kupahnya mau mati. Dia butuh up source damage. Dia bikin kupahnya tupang. Agar dia tetap aman. Dia gak diambilin sama seorang Wan. Gila Lemon. Itu pemikiran. Oh Tas ini kita tribut tukornya. Tas 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 Tas. Dan langsung saja. Blubop diamankan. Bajan banget. Bajan diamankan. Bajan tas tasnya tupang. Agar kabajan melakukan blunder untuk timnya. Dan tentunya kita lihat tadi tribut tukornya. Tas 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 Tas. Tas. Tampai satu saja. Tas. Ini tos. Ayo kita tos ya. Kita tos tos tosan. Tapi iya Evo's Legend. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap turtle. Ketika kita baru muncul. Turtle Campo I Mandiri. Eh udah langsung dicolek sama pemain dari Evo's. Wan responnya cepat banget karya turtle. Gercep minta ampun. Objektif gak pernah mereka kelewatan. Turret pun bersih kali ini dari Evo's Legend. Mereka gak nyisain satu pun di tier pertama tier. Kedua udah gak ada sama sekali. Oke dan ini lihat Ararki jaris kalian menggunakan Hilda. Tercatat Ararki hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak tiga kali. Dua kali oleh LG dan satu kali oleh Liam. Dan jangan lupa. 200 ribu like kita punya target. Dan mempunyai hadiah untuk kalian semua. Para Ararki Kingdom dan juga Evo's Family. Kita pecahkan. Buktikan ke seluruh dunia. Bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus plus. Seperti biasa. Yoi dong. Apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget. El Clasico penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang nge-vote Evo's Legend. Itu gak begitu banyak dibandingkan Ararki Hoosi. Tapi Evo's Legend menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget. Baru 9 menit berjalan. Tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. Ararki Hoosi. Mereka sabar juga. Menunggu timing yang tepat-tapai. Vindu udah terexpose. Dari Evo's Legend. Sudah mengerti posisi dari Vind. Dalam bayam. Mana teman-teman yang follow up dari scene. Mulai kelarah belakang dengan Polystar. Belum ada yang mau untuk berakukan point Ararki Hoosi. Memiliki kembali mereka gak siap. Evo's Legend. Damage yang begitu sakit. Sitpa sih bisa selama lihat. Bajan meluarkan sticker lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan sticker sang alien. Hati-hati Bajan. Terlalu beresiko tinggi di guys depan. Tapi kita udah mencetuh. 7. Terimulai kita pecahkan. Buktikan kalian terkeceh, tersolid, terkeceh, tersolid. Oke ini dia. Dimana? Player statistiknya. Iwan anak-anak dari PONTI. Dan juga akan melawan bayi alien. Budemongstar. Iya dari KDE gak terlalu jauh. Dari Gold juga kita bisa ngeliat bahwa. Albert lebih melampaui daripada One. Dia berfokus ke area farming, farming, farming. Kita tau play sale dari Albert dan One. Sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga. Dan bahkan kita ngeliat dari Roger nya. Dari awal dia udah ngerapetin 2 kill di awal. Ngebuat dia sekayanya luar biasa. Udah lapan kan AdWords? Oke kali ini liat. Bapak Lord terhormat muda melenggang di arah top lane. Budemongstar. One bakal coba tuh mengganggu. Rexy masih menunggu. Udah mulai terkigit oleh seorang kumpah. Tapi Anwar depan esek. Karena belakang pengusim. Udah para pembeda dari Aralqiu. Lemon sekaratul maut kali ini. Para pembeda dari Air Force Legends. Mulai masuk. One anak mandi dari PONTI. Ternyata kamu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan satu buah poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapet ini di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang kali ini. One anak mandi dari PONTI. Dapet ini satu poin tambahan. Monster kill. Dan cara kalian harus tumbang remosan. Dan dua ini betul-betul hilang. Ivoz Legends semakin terbuka jalannya. Untuk menyentuh base dari Aralqiu Hoshi. Permainan yang sangat rapi dari Ivoz Legends mereka. Mengepus tiga lain dari Aralqiu Hoshi. Sekarang Aralqiu Hoshi kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk base-nya. Ivoz Legends semakin terbatas. Ivoz Legends semakin terbatas.